Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara membuat video kotes di CapCut langsung saja kita menunjukkan tutorialnya langkah pertama disini silahkan teman-teman buka terlebih dahulu aplikasi CapCutnya pilih proyek baru nah disini silahkan teman-teman masukkan video atau foto yang ingin dijadikan background untuk membuat video kotesnya disini saya masukkan satu foto nah jika sudah tab tambah lalu tambahkan audio pilih yang di ekstrak pilih satu video yang ingin diimpor suaranya saja nah jika sudah jangan lupa untuk akhirannya bisa dihapus saja dan untuk fotonya bisa diseret ke kanan hingga di akhir video audio nah saya atur sampai disini saja dan untuk audionya disini saya bagi kemudian yang belakang saya hapus nah jika sudah pilih fitur text tambahkan text kemudian masukkan text silahkan disini teman-teman masukkan text atau buat kotesnya ya kemudian disini untuk fontnya silahkan teman-teman bisa atur sesuai yang teman-teman inginkan kemudian di bagian menu gaya teman-teman juga bisa atur disini silahkan teman-teman bisa atur sesuai yang teman-teman inginkan atur dengan sebagus mungkin nah disini jika di fitur text sudah tidak selesai silahkan tab centang kemudian untuk ukuran textnya bisa diperkecil atau diperbesar seperti ini kemudian kita bisa atur posisinya bisa ditaruh di atas di tengah di bawah silahkan teman-teman sesuaikan saja nah jika sudah textnya bisa diseret di akhir foto atau di akhir audionya seperti ini nah jika sudah disini bisa tambahkan efek efek video disini saya ingin tambahkan efek yang blink nah disini saya pilih yang cahaya bulan kemudian disini bisa atur untuk ukuran nomor filter dan horizontal horizontal serta vertikal nah jika sudah tab centang nah kemudian untuk efeknya ini bisa ditarik di akhir fotonya nah seperti ini nah jika sudah disini bisa atur untuk filternya jika sudah dipilih untuk filternya bisa tab centang nah disini bisa pilih yang sesuaikan juga bisa atur kecerahan, kontras, saturasi, cahaya, dan lain sebagainya disini untuk cahayanya agak aku gelapin dan untuk kontrasnya agak aku terangin seperti ini nah kemudian untuk putirannya aku kasih putiran sedikit aku atur hingga 15 nah jika sudah tab centang maka hasilnya akan seperti ini nah jika dirasa editannya itu sudah cocok dan sudah selesai teman-teman bisa langsung tab tanda panah yang mengarah ke atas itu untuk menyimpan videonya dan sebelum menyimpan jangan lupa untuk resolusinya biasa saya atur ke 720p jika sudah tab tanda panah yang mengarah ke atas ini untuk menyimpan videonya dan tunggu sampai mengekspornya itu 100% atau selesai teman-teman bisa langsung tab selesai demikian video kali ini tentang cara membuat video kuotest di CapCut semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero selamat menikmati